Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri Pada pagi ini saya akan membagikan video pembahasan soal PPKN kelas 10 Bab 1 Uji Kompetensi 1 Namun sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk selalu mendukung Atau mensupport channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, subscribe Agar saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat Terima kasih Baik teman-teman Kita akan mulai membahas soal PPKN kelas 10 Bab 1 Uji Kompetensi 1 A soal pilihan ganda Nomor 1 E Warga negara mengakui bahwa Tuhan yang maksa merupakan pencipta alam semesta Nomor 2 A Religius Nomor 3 C Persatuan Indonesia Nomor 4 C Pemerintah memberi bantuan dana pendidikan bagi warga kurang mampu Nomor 5 E Menyamakan pandangan tentang cita-cita bersama di atas keaneka ragaman Nomor 6 B Nilai kemanusiaan Nomor 7 A Pemilihan umum sesuai asas luber dan jurdil Nomor 8 C Persatuan Indonesia Nomor 9 A Memberikan bantuan kepada korban bencana alam Nomor 10 C Persatuan Indonesia P soal urayan Nomor 1 Pasal 30 Ayat 1 Merupakan nilai instrumen dari nilai dasar Pancasila Persatuan Indonesia Hak dan kewajiban menjaga kedaulatan negara dalam pasal 30 Ayat 1 Merupakan wujud menjaga persatuan dan kesatuan negara-kesatuan Republik Indonesia Nomor 2 Nilai silap pertama Pancasila A Menjamin kehidupan sosial yang penuh toleransi berdasarkan keberagaman agama dalam masyarakat B Pengukuan adanya kau saprina yaitu Tuhan yang maksa C Menjamin penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya masing-masing D Kewajiban memeluk agama sesuai hukum yang berlaku E Indonesia menentang ateisme Nomor 3 Solusi yang mengaju pada nilai-nilai Pancasila yaitu kotong royong memindahkan batang pohon ke tepi jalan Nomor 4 Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat Kehidupan manusia meliputi jasmani dan rohani Keadilan merupakan keadilan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani Nomor 5 Aspek yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat antara lain A. Pendapat disalurkan melalui jalur yang benar D. Pendapat pribadi tidak boleh dipaksakan kepada orang lain C. Pendapat yang disampaikan tidak menyinggung orang lain dan terbuka terhadap pendapat orang lain Demikian tadi teman-teman Pembahasan soal Bab 1 kelas 10 Uji kompetensi 1 Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Pada channel Budak Indri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.